Intro Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama kami di sini, Sumayasa DUM Edukasi, yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai rangkuman materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 SMP yang berhubungan dengan peran IPTEC dalam kegiatan ekonomi. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung bio, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa senang agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Peran IPTEC dalam kegiatan ekonomi Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu muncul sebagai akibat berkembangnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia, menuntut ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat dan bervariasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan adalah sebagai suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Perkembangan IPTEC saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pesatnya perkembangan IPTEC dapat dilihat dengan semakin bermunculnya teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Perkembangan IPTEC dapat memfasilitasi kegiatan usaha semakin lancar sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan IPTEC antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat terpenuhi kebutuhan manusia, artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Yang keempat, menambah wawasan pengetahuan. Nah ini merupakan beberapa contoh dari dampak positif perkembangan IPTEC. Selain membawa dampak positif, perkembangan IPTEC juga membawa dampak negatif. Berikut ini merupakan contoh dari dampak negatif perkembangan IPTEC. Yang pertama, mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif Jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal yang bersifat negatif. Yang kedua, dapat menyebabkan polusi. Semakin banyaknya masyarakat menggunakan hasil perkembangan IPTEC, misalnya kendaraan bermotor, maka pencemaran juga semakin bertambah. Yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas. Sebagai contoh, beberapa siswa setiap saat hanya memegang HP untuk bermain game dan melupakan kewajibannya untuk belajar sebagai siswa. Yang keempat, dapat menimbulkan kerusakan. Misalnya, kerusakan lingkuan alam sebagai akibat semakin banyaknya limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri, bahkan mungkin saja, bisa jadi suatu saat lahan tersebut dijadikan tempat untuk berdirinya mal. Peran IPTEC dalam menunjang kegiatan ekonomi IPTEC sebagai sarana manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dengan IPTEC, manusia mampu membantu pemenuhan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, saat kalian membutuhkan makanan, dengan bantuan HP kalian bisa pesan makanan yang diantar langsung ke rumah tempat tinggal kita. Nah, ini merupakan contoh dari peran IPTEC dalam mempermudah segala aktivitas. IPTEC adalah hasil dari kebudayaan manusia yang memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas. IPTEC dapat kita rasakan saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Perkembangan IPTEC memiliki dampak positif dalam kegiatan ekonomi, di mana peran perkembangan IPTEC dalam kegiatan ekonomi ini bisa dilihat dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama yaitu peran perkembangan IPTEC dalam bidang ekonomi dalam kegiatan produksi. Pada bidang ini, IPTEC dapat menunjang kegiatan produksi, terutama untuk kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Yang kedua yaitu peran IPTEC dalam kegiatan ekonomi di bidang distribusi. Pada bidang ini, IPTEC dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dan memperlancar distribusi barang, serta mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga yaitu peran IPTEC dalam bidang ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Pada bidang ini, konsumen dapat dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan, yaitu melalui alat komunikasi. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu materi kita kali ini yang berhubungan dengan peran IPTEC dalam kegiatan ekonomi. Nah, berikut ini merupakan rangkum materi dari apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa disingkat menjadi IPTEC, di mana IPTEC sebagai serana manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dengan IPTEC, manusia mampu membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya. IPTEC sangat berperan bagi kegiatan ekonomi, karena dapat mempermudah proses dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari segi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari segi produksi misalnya, dengan kemajuan IPTEC, maka kegiatan produksi akan semakin cepat, dan kualitas barang yang dihasilkan akan semakin baik. Dari segi distribusi misalnya, dengan kemajuan IPTEC, maka penyaluran barang kepada konsumen akan semakin cepat. Dan dari segi konsumsi, konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan mudah, melalui sebuah alat yaitu telepon genggam. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.